Bab 101 Kamu Dr. Abal-Abal Robert, pencipta teknik akupuntur peremajaan, sudah tinggal di Wick Valley selama bertahun-tahun dan tidak pemah keluar. Secara teori, dia tidak mungkin mengajari Gandhi tentang teknik akupuntur peremajaan. Saat menghubungi Ben lagi di awal, perkenalan tentang Gandhi, yang mengatakan bahwa Gandhi pernah belajar dengan Kuentin, Tavis Samar-Samar menebak bahwa teknik akupuntur peremajaan Gandhi berasal dari Kuentin. Namun masalahnya, pemahaman Kuentin tentang teknik akupuntur peremajaan masih setengah matang. Seorang guru dengan pengetahuan setengah-setengah, apakah mungkin bisa membimbing murid yang baik? Benar saja, mulai dari jarum keempat, teknik akupuntur peremajaan Gandhi sudah menyimpang. Saat Gandhi melakukan jarum ke-9, Shirley yang tidak bergerak, tiba-tiba mulai kejang-kejang Gandhi melirik jarum ke-10 untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa menusuk masuk. Profesor Gandhi, apa yang terjadi? Ben tidak mengerti medis, tapi dia tahu kalau kejang-kejang seperti itu bukanlah hal yang baik, jadi dia langsung bertanya pada Gandhi. Seharusnya tidak salah, guru Kuentin ajarnya begitu. Gandhi bergumam pada diri sendiri. Benar seperti dugaan Tavis, Gandhi belajar teknik akupuntur peremajaan dari Kuentin. Tetapi dia tidak tahu bahwa teknik akupuntur peremajaan yang diajarkan Kuentin kepadanya sepenuhnya didasarkan pada pengamatan akupuntur Tavis. Dia mempelajarinya sendiri dan belum pernah melakukan praktik secara nyata. Sebenarnya, setelah Kuentin mengajar Gandhi, dia secara khusus berpesan pada Gandhi untuk mempelajarinya sembari menggunakannya. Namun, karena terlalu memuja Kuentin, Gandhi sudah lama melupakan pesan itu. Menurutnya, asalkan dia mengikuti ajaran Kuentin, dia pasti bisa menghilangkan racunnya. Bantu aku tahan dia, ini adalah keadaan yang normal. Setelah berpikir sejenak, Gandhi berkata kepada Ben. Meskipun dia merasa ada yang tidak beres, dalam situasi ini, Ben tidak punya pilihan selain mempercayai Gandhi. Dia segera mengikuti instruksi Gandhi dan menggunakan tubuhnya yang berat untuk menekan Shirley yang sedang kejang-kejang. Ayo! Akhirnya berhasil menemukan titik akupuntur dengan akurat, Gandhi dengan cepat memasukkan jarum ke-10. Namun begitu jarum menusuk, Shirley semakin kejang-kejang, tubuh Ben yang berbobot hampir 100 kg tiba-tiba terdorong ke samping. Aku masih belum menyelesaikan jarum akupunturnya, beberapa oranglah kemari tahan dia. Meskipun hatinya semakin tidak yakin, dia tidak punya pilihan selain menembak saat anak panah sudah mengenai talinya, Gandhi berteriak. Ben segera memanggil beberapa sepupu Shirley untuk datang membantu tak lama kemudian, Shirley yang kejang-kejang ditahan lagi. Gandhi menghela nafas lega dan bersiap melakukan jarum ke-11. Tafis sudah tidak tahan melihatnya lagi. Jika kamu menusuknya lagi, dia akan mati. Tidak peduli apakah Shirley hidup atau mati, tindakan Gandhi benar-benar merupakan penghinaan terhadap teknik akupuntur peremajaan. Suatu hari, kalau orang-orang tahu bahwa Gandhi belajar teknik akupuntur peremajaan ini dari Kuentin dan Kuentin belajar teknik akupuntur peremajaan darinya, maka orang-orang akan mengira master dia ini yang tidak pandail. Mustahil menghadapi peringatan dari Tafis, Gandhi sama sekali tidak tahan mendengarnya. Dia memelototi Tafis dan berkata, kamu manusia awam, jangan gunakan kata-kata mengerikanmu untuk membingungkan publik. Benar, kamu manusia awam, jangan membuat keributan dan mempengaruhi. Profesor Gandhi untuk menyelamatkan putriku. Diana berdiri sambil menatap Tafis. Berdasarkan dendam masa lalu, dia merasa Tafis sengaja mencari masalah. Jika kamu ingin melihat putrimu mati, silakan saja. Tafis menghela nafas dan berkata, teruskan saja. Diana menoleh ke arah Gandhi, Profesor Gandhi, kamu bisa dengan tenang melanjutkan akupunkturmu, kami semua percaya padamu. Bagus. Gandhi mengeluarkan jarum perak, dengan pelan memasukkannya ke titik ubun-ubun kepala Shirley. Shirley langsung tenang. Selesai. Gandhi merasa lega. Semua orang di keluarga Jiang juga menghela nafas lega, tapi moment yang begitu indah ini hanya berlangsung kurang dari tiga detik. Ben meletakkan jarinya di hidung Shirley, tidak bernafas. Tidak bernafas. Tidak mungkin. Gandhi segera memeriksa kondisi Shirley. Tidak bernafas. Denyut nadinya tidak ada. Detak jantungnya juga tidak ada. Menurut standar pengobatan tradisional, ini sudah bisa dinyatakan meninggal. Bagaimana bisa begini? Darah Gandhi melonjak dan hampir pingsan. Orangnya sudah sekarat. Setelah menunggu hampir setengah menit, Gandhi akhirnya berdiri teguh dan berkata dengan sedih. Sekarat. Bukankah kamu bilang teknik akupuntur dapat menyembuhkan ratusan racun? Selain putrinya Diana, Shirley juga merupakan tiket makan jangka panjang Diana. Saat tiket makannya hilang, Diana meraih lengan Gandhi dan langsung memusuhinya, kamu dokter abal-abal, kembalikan nyawa putriku. Setelah puluhan tahun berpraktek kedokteran, ini adalah pertama kalinya Gandhi disebut dokter abal-abal. Namun, dia tidak bisa membantah, karena Shirley memang mati di tangannya. Gandhi terdiam saat Diana mengguncang tubuhnya, bahkan merasa Karimia sebagai dokter sudah berakhir. Tapi dia tidak berdamai. Setelah beberapa saat merasakan putus asa, dia mulai memutar otak untuk memikirkan solusi. Masih ada harapan, masih ada harapan. Tiba-tiba, Gandhi berteriak. Orangnya sudah mati, harapan apalagi yang ada. Diana menangis sambil berkata, orang mati masih bisa dihidupkan kembali. Gandhi berkata dengan penuh semangat, aku kenal seorang master pengobatan tradisional yang memiliki kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Apa kamu bercanda? Semua orang merasa Gandhi pasti sudah gila karena sudah mengobati orang sampai mati. Namun Gandhi terus menjelaskan, guruku Kuentin yang mengatakannya kepadaku secara pribadi. Dia bilang beberapa waktu lalu, pemimpin kota Zak juga terkena racun dan dinyatakan meninggal. Tubuhnya sudah dingin, tetapi master itu merawatnya, pemimpin kota Zak langsung sembuh, bahkan pergi ke lapangan untuk beraktifitas hari itu, dan tiga hari kemudian langsung kembali ke balai kota untuk bekerja. Saat Kuentin tiba di Nanping, dia tidak memberi tahu Gandhi sampai suatu hari, Gandhi pergi ke rumah sakit pusat untuk berkonsultasi dan kebetulan bertemu dengan Kuentin. Saat guru tiba di depan pintunya, Gandhi tentu akan memperlakukannya dengan baik. Selama perjamuan, Kuentin mengajarinya teknik akupuntur peremajaan dan memberi tahunya tentang pemimpin kota yang bangkit dan kematian. Mendengarkan kata-kata Gandhi, Diana tanpa sadar melepaskan Gandhi. Ben dengan tidak sabar bertanya pada Gandhi, di mana master itu ada di kota Nanping. Gandhi melanjutkan, Nanping tidak besar, jadi segera manfaatkan waktu. Mungkin masih sempat. Lalu tunggu apa lagi? Segera hubungi. Ben mendesak. Aku tidak memiliki informasi kontaknya. Gandhi sebenarnya lebih cemas daripada Ben, tapi masalahnya adalah tidak punya kontak. Apa yang bisa dilakukan? Kamu berbicara begitu bersemangat, tetapi tidak punya informasi kontak. Wajah Ben berubah menjadi hijau. Tapi aku tahu namanya, namanya Tavis Ye. Gandhi segera berkata, Tavis Ye. Setelah mendengar nama ini, semua orang di dalam ruangan, kecuali Gandhi, memandang Tavis. Kenapa kalian melihat dia? Gandhi masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nama dia Tavis Ye. Ben menjelaskan, namanya Tavis Ye. Namanya sama, pasti namanya sama master yang disembak oleh guruku tidak mungkin lebih muda dari 80 tahun. Gandhi menggelengkan kepalanya dan langsung menilai. Bab 102 siapapun yang mau berlutut, berlutut saja, aku tidak akan berlutut. Sebenarnya, penilaian Gandhi juga sangat masuk akal, karena pengobatan. Tradisional adalah ilmu pengalaman, tentu saja orang yang umurnya lebih tua lebih berkemampuan. Aku tidak menyangka kamu orangnya biasa-biasa saja, tapi namamu cukup bagus bisa-bisanya bernama sama dengan master pengobatan tradisional. Diana mencibir sambil berkata pada Tavis. Hingga saat ini, dia masih merasa kalau Tavis sengaja buat masalah ketika menghentikan Gandhi memberikan jarum ke sebelas. Kalau kamu bilang begitu, takutnya kamu akan menyesal. Tavis menjawab dengan tenang. Menyesal. Hal yang paling aku sesali adalah aku terlalu menghormatimu dan membiarkanmu mengikuti pesta ulang tahun hari ini. Diana mengertakan gigi sambil berkata, inilah suara hatinya. Jika pagi-pagi sekali menantu laki-lakinya, Ben, diminta untuk menghentikan Tavis di luar Golden Lion Hotel, tidak ada hubungannya dengan ginseng eksotis, dan dia tidak akan ditertawakan oleh sekelompok junior. Bibi besar, Tavis adalah master pengobatan tradisional yang kalian cari. Chelsea menghela nafas sambil mengingatkan Diana. Dia paling tahu kejadian tentang Tavis menyelamatkan pemimpin kota Zak dan Quentin juga hadir saat itu, dan ini memang persis sama dengan apa yang dijelaskan Gandhi, jadi tidak mungkin orang lain. Dia master pengobatan tradisional. Dia master pengobatan tradisional, mu berlutut dan panggil dia kakek. Diana berseru. Benar, jika dia master pengobatan tradisional, aku akan berlutut dan memanggilnya kakek. Hubungan keduanya sangat akrab, menantu laki-laki Ben dengan tegas memihak kepada ibu mertuanya. Kamu panggil kakek, kamu juga panggil kakek. Kalian dua tidak takut senioritas menjadi kacau. Chelsea tidak bisa berkata-kata. Sebagai orang luar, Gandhi melihat Diana dan Ben berdebat tanpa henti dan sepertinya telah melupakan Shirley yang tergeletak di tanah. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyela, prioritas utama adalah menemukan master Tavis yang sebenarnya. Apa gunanya memperdebatkan hal ini? Sepertinya iyal. Diana seperti terbangun dari mimpi, buru-buru berhenti mengkritik Tavis, lalu menoleh ke Ben sambil berkata, menantu laki-laki, kamu kan punya banyak koneksi, tolong segera pikirkan solusinya. 80 tahun ke atas, namanya Tavis Ye. Menurut penilaian Gandhi, cakupannya sebenarnya sangat kecil. Ben segera menghubungi temannya yang bekerja di Departemen Administrasi Rumah Tangga dan mencari di sistem registrasi rumah tangga sesuai ketentuan di atas. Namun tanggapan dari teman-teman di Departemen Administrasi Rumah Tangga, di seluruh wilayah Nanping, tidak ada seorang pun yang berusia di atas 80 tahun bernama Tavis Ye. Tavis hanya berusia 30-an. Saat Ben sedang menelpon, dia menyalakan speaker ponsel dan Gandhi bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak mungkin. Apa aku salah ingat namanya? Gandhi mengerutkan kening. Bisakah kamu minta Master Quentin menghubungi Master Tavis? Diana bertanya pada Gandhi dengan ragu-ragu. Oh iya. Gandhi menepuk kepalanya dan dengan cepat menelpon Quentin. Dia menjelaskan situasinya secepat mungkin, tetapi Quentin tampak bingung, aku juga tidak punya informasi kontak Tuan Tavis. Ah. Gandhi mengira Quentin sangat akrab dengan Master Tavis, tetapi tampak luah ada kesenjarigan besar antara fakta dan pernyataannya. Tapi aku punya nomor telepon istrinya Master Tavis. Quentin segera berkata. Saat dia menghubungi Tavis, Tavis belum menerima ponsel saat itu, dia meminta Michael, teman sekelasnya Chelsea, untuk mendapatkan nomor ponsel Chelsea, kemudian menemukan Tavis melalui Chelsea, dan dia masih menyimpan nomor Chelsea. Tidak masalah, tolong kirimkan aku nomor telepon nyonya Ye, aku akan menghubunginya langsung. Waktu adalah hidup, Quentin berada jauh di ibu kota, dan Quentin diminta untuk menyampaikan berita. Setelah beberapa saat, bunga bakung pun sudah dingin, Gandhi memutuskan untuk melewatkan Quentin. Segera, Quentin mengirimkan nomor ponselnya. Semuanya, diamlah. Melihat Gandhi menerima nomor itu dan menghubunginya, Diana mengingatkan orang-orang di dalam ruangan untuk tidak berbicara. Nyawa orang sedang dipertaruhkan, semua orang sangat kooperatif dan ruangan itu langsung sunyi. Tut, Gandhi juga menyalakan handsfree saat telepon tersambung, banyak orang tanpa sadar menahan nafas, tetapi detik berikutnya, nada dering ponsel yang keras memecah ketenangan di ruangan. Nada deringnya berasal dari ponsel Chelsea. Diana segera berkata, Chelsea, matikan ponselmu. Jika penyelamatan putriku tertunda, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kamu yang minta aku matikan. Chelsea juga memiliki temperamen, jadi dia segera mengeluarkan ponsel dan menekan tombol tolak. Begitu dia menolak menjawab, bunyi dering di ponsel Gandhi tiba-tiba berhenti, digantikan dengan nada sibuk. Namun begitu, tidak ada yang menghubungkan Chelsea dengan Nyonya Ye. Termasuk Gandhi. Gandhi tidak peduli apakah sopan atau tidak, dia segera menelpon lagi. Dan saat dia menelpon ulang, ponsel Chelsea berdering lagi. Tanpa menunggu peringatan Diana, Chelsea menutup telepon lagi. Selanjutnya, Gandhi menelpon dan Chelsea menolak, bisa dibilang koneksi tanpa batas. Saat proses ini diulangi untuk ke-10 kalinya, bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang sedang terjadi Kelvin, paman ke-2 Chelsea, berkata kepada Chelsea, Chelsea, kenapa kamu tidak angkat? Bibi besar tidak kasih. Chelsea menjawab dengan nada dingin. Membantu itu penting, jangan marah pada Bibi besar. Kelvin membujuk Chelsea. Baiklah. Saat ponselnya berdering lagi, Chelsea jiang tidak menutup telepon, tetapi memilih untuk menjawab. Kemudian, suara Chelsea keluar dari ponsel Gandhi. Ini, Diana Jangsung tercengang. Dia mimpi pun tidak pernah menyangka bahwa Nyonya Yee yang dihubungi oleh Gandhi ternyata adalah Chelsea. Tetapi jika Chelsea adalah Nyonya Yee, maka Tavis adalah master Tavis yang bisa menghidupkan kembali orang mati dan menyelamatkan nyawa putrinya. Saat ini, Gandhi juga bereaksi. Melihat Tavis dengan tidak percaya, dia baru berusia 20-an, Gandhi merasa pandangannya tentang kehidupan, pandangan tentang dunia dan pandangan tentang nilai-nilai semuanya telah runtuh. Dan mengingat kembali peringatan baik Tavis saat dia melakukan jarum ke-11, segalanya tampak benar begitu. Master Tavis, maafkan aku, penglihatanku buruk, tidak bisa melihat bahwa kamu adalah orang yang memiliki kemampuan. Setelah beberapa saat terpana, Gandhi bergegas ke depan Tavis, pertama-tama meminta maaf, lalu meminta bantuan, aku harap kamu tidak mempermasalahkan masalah, mohon selamatkan Shirley. Shirley bisa diselamatkan atau tidak, melibatkan apakah dia bisa melanjutkan praktik medisnya atau tidak. Gandhi menatap Tavis dengan penuh harapan. Kamu bilang tidak efektif. Tavis menggelengkan kepalanya. Lalu siapa bilang itu efektif? Gandhi bertanya. Mereka. Tavis menunjuk ke arah Diana dan Ben, mereka barusan bilang jika aku adalah Master Tavis, mereka akan berlutut di tanah dan menanggilku kakek sekarang, selama mereka memenuhi janjinya, aku akan menyelamatkannya. Ini. Gandhi memandang Diana dan Ben dengan sedikit simpati, lalu menghela nafas dan berkata, berlututlah. Demi menyelamatkan nyawa, tidak ada salahnya berlutut. Dia bahkan bisa bersikap rendah hati terhadap Tavis, Shirley adalah kerabat dekat Diana dan Ben, jadi berlutut dan memanggilnya kakek harusnya tidak menjadi masalah. Namun, hal ini tidak terjadi. Ben mundur dua langkah dan berkata dengan suara serius, kalian mau berlutut? Berlututlah. Aku tidak akan berlutut. Bab 103 apakah tidak ada hukum di dunia ini? Ben, apa maksudmu? Kamu tidak ingin menyelamatkan putriku? Diana menanyai Ben. Kalaupun berhasil diselamatkan, memangnya kenapa? Pada awalnya, Ben sangat ingin menyelamatkan Shirley dengan segala cara, tetapi sekarang Shirley sudah dalam keadaan tenang, keadaannya yang seperti ini sekarang, jika dia diselamatkan, mungkin saja dia lumpuh. Meskipun tidak lumpuh, kemungkinan besar pasti akan mengalarni gejala sisa. Kamu kira aku akan menikahi wanita yang tidak sehat? Kamu, kamu. Diana sangat marah sampai tidak bisa berbicara. Aku menikahi Shirley karena dia masih muda, cantik dan sehat, bisa meneruskan garis keturunan keluarga Justian kami. Tanpa prasyarat ini, tidak perlu bicara apapun. Lagi pula sudah terekspos semuanya, Ben lidah keberatan mengucapkan beberapa patah kata lagi dan melirik ke arah keluarga Jiang di dalam ruangan, aku traktir untuk makan hari ini, tetapi setelah hari ini, Shirley dan aku, dan juga Kalia, tidak ada hubungannya lagi. Dia tidak mungkin berlutut demi wanita yang tidak berharga setelah mengatakan itu, Ben langsung keluar. Bajingan ini sangat kejam. Di saat kritis, Ben ternyata menjadi seorang pembelot. Keluarga Jiang yang berada di dalam ruangan dengan lantang mengutuk Ben dan keluarga Ben. Di saat yang sama, mereka juga mulai bersimpati dengan Diana. Untuk waktu yang lama, Diana sepanjang waktu selalu menyebut soal menantu laki-lakinya, menyanjung Ben sampai melambung ke langit. Tetapi akhirnya malah jadi seperti itu, tidak tahu apakah mentalnya bisa menanggung semua ini. Tavis, bibi besar sudah seperti ini, kamu jangan menyulitkannya lagi. Merasa kasihan pada adiknya, paman keduanya Chelsea, yaitu Kelvin, bertindak sebagai pembawa damal. Penculikan moral. Siapa yang lemah siapalah yang benar. Tavis tersenyum, menantu laki-lakinya melarikan diri, itu karena dia kurang pengetahuan. Apa hubungannya denganku? Aku tanya sekarang, apakah janji sebelumnya masih berlaku? Masih. Pada saat ini, tuan besar keluarga Jiang berbicara, janji masih tetap berlaku, tetapi semuanya adalah satu keluarga. Sebut saja kakek yang tidak beretika. Biarlah dia berlutut di hadapanmu sampai Shirley terselamatkan. Berlututlah sampai Shirley terselamatkan. Mau berlutut sampai kapan? Tavis tidak ingin memberi wajah kepada tuan besar keluarga Jiang, tetapi Chelsea menarik Tavis dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Ikuti saja perkataannya. Kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Kamu boleh menolak memberikan wajah kepada orang lain, tetapi kamu harus memberikan wajah Chelsea. Tavis segera kepada tuan besar keluarga Jiang. Ini semua salahmu sendiri, kenapa masih tidak berlutut? Tuan besar keluarga Jiang memerintahkan Diana. Diana masih merasa tidak senang, tetapi sekarang, demi menyelamatkan putrinya, dia tidak mungkin tidak beri utut. Sambil mengertakkan gigi, Diana berjalan ke arah Tavis dan berlutut. Berlututlah dengan baik, kalau tidak berlutut dengan baik, meskipun aku menyelamatkan putrimu, dia mungkin akan lumpuh. Tavis menakuti Diana dengan satu kalimat, kemudian mengambil tas jarum Gandhi, perhatikan baik-baik, inilah teknik akupuntur permajaan yang benar. Setelah mengatakan itu, Tavis berjalan ke arah Shirley dan mengeluarkan sembilan jarum perak. Tanpa menekuk pinggang, dia mengambil sembilan jarum itu dan melemparkannya ke arah Shirley. Waduh! Orang awam melihat kegembiraan, dan ahli melihat ilmunya. Sekilas Gandhi sudah tahu kalau sembilan jarum perak itu secara akurat. Menembus sembilan titik akupuntur utama di tiga bagian leher Shirley. Setelah puluhan tahun mempraktikkan pengobatan tradisional, ini pertama kalinya dia melihat seseorang melakukan akupuntur seperti ini. Benar-benar ajaib. Yang lebih mengejutkan Gandhi adalah apa yang terjadi kemudian. Saat sembilan jarum perak Tavis memasuki tubuhnya, jarum perak kesebelas yang dia masukkan sebelumnya terpental. Di lubang jarum itu, darah mengalir. Namun, darahnya adalah darah hitam yang lebih gelap dari tinta dan mengeluarkan bau yang menyengat. Setelah beberapa detik, darah hitam itu berubah menjadi merah, dan Shirley yang sudah meninggal, terbangun perlahan. Ada apa denganku? Shirley melihat sekeliling dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Putriku, kamu benar-benar buat aku takut setengah mati. Diana menangis kegirangan dan berlari ke arah Shirley, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Bagus sekali, Ben. Wajah Shirley berubah muram saat mendengar tunangannya kabur. Dan saat dia mendengar bahwa hidupnya ditukar dengan ibunya yang berlutut, wajah Shirley menjadi semakin jelek, dia menatap Tavis tanpa sedikitpun rasa terima kasih. Tentu saja, Tavis juga tidak berharap Shirley akan berterima kasih padanya. Kami pergi dulu. Setelah masalahnya jadi seperti ini, pesta ulang tahun pasti tidak akan dilanjutkan, jadi Tavis berkata kepada Chelsea dan Charles. Ayo. Charles menganggukkan kepala. Meskipun menetap di sini, dia akan menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang, tapi dia tidak tertarik dengan perasaan palsu seperti itu. Chelsea juga sama. Namun sebelum pergi, Chelsea mengirimkan ginseng eksotis kepada kakeknya. Perkataan yang terucap bagaikan air yang tercurah, karena ini kado ulang tahun, tentu harus kasih ke orang yang berulang tahun, meskipun nilai kado ulang tahun tersebut terbilang tinggi. Chelsea tidak merasa tertekan dan Tavis juga tidak merasa lertekan. Tak lama kemudian, mereka bertiga kembali ke mobil bisnis. Di saat orang-orang keluarga Jiang yang ingin menyanjung dan mendekatinya, Tavis sudah menginjak pedal gas dan pergi dan Golden Lion Hotel. Takutnya ada masalah di masa depan. Di dalam mobil, Chelsea menghela nafas dan berkata, mereka tidak ingin memamerkan kekayaan mereka, tetapi ginseng eksotis bernilai ratusan miliar membuat mereka tampak seperti sedang pamer. Selain itu, setelah Tavis menunjukkan teknik akupuntur yang bisa menghidupkan kembali orang yang mati, bukankah semua kerabat keluarga Jiang akan mencari Tavis untuk pengobatan? Saat memikirkan sekelompok kerabat miskin akan menghadang di depan pintu rumah atau perusahaannya setiap hari, Chelsea langsung merasa pusing. Tapi, sakit kepala ini segera digantikan oleh sakit kepala yang lebih parah. Segera setelah dia kembali ke Teluk Double Moon No. 1. Chelsea menerima telepon dari perusahaan, barang batch kedua yang dikirim oleh Mori E-Commerce ke perusahaan Brilliant ternyata hilang. Tidak hanya barangnya yang hilang, petugas yang mengawal barang tersebut dan sopirnya juga hilang. Apa mungkin terjadi perampokan di siang bolong? Chelsea mengerutkan kening. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan kejahatan itu, ponselnya menerima pesan. Jika kamu menginginkan barangnya, biarkan Tavis pergi ke Bar Arfiana 888 sendirian malam ini. Apakah kamu menyinggung seseorang? Chelsea menunjukkan pesan kepada Tavis dan bertanya. Aku sudah menyinggung banyak orang, entah yang mana satu. Tavis berkata dengan santai. Apa yang harus kita lakukan? Chelsea bertanya dengan cemberut. Bukankah tertulis waktu dan tempat? Aku akan pergi ke sana dan lihat-lihat. Tavis mengangkat bahu dan berkata. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa, ini jelas-jelas jebakan. Chelsea menggelengkan kepalanya berulang kali. Ada pepatah mengatakan hanya dengan mengenal diri sendin dan musuh barulah bisa menang dalam setiap pertempuran. Sekarang kamu bahkan tidak tahu siapa lawarimu, jika kamu terburu-buru maju pasti akan menderita kerugian. Apa yang akan terjadi pada barangmu jika aku tidak pergi? Tavis bertanya pada Chelsea. Palingan, aku tidak menginginkannya lagi. Chelsea menjawab dengan sangat sederhana. Bagaimana jika mereka terus merampok barang berikutnya? Tavis bertanya lagi. Terus merampok. Apakah tidak ada hukum di dunia ini? Chelsea mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah. Hukum pasti ada, efektif atau tidak, masih belum pasti. Tavis mengungkapkan kenyataan yang kejam. Bab 104 Sanders, orang terkaya di Nanping. Chelsea sebenarnya setuju dengan pernyataan Tavis, walaupun begitu, dia tidak ingin Tavis mengambil risiko. Bukankah kamu pernah menyelamatkan pemimpin kota Zak? Apa kamu bisa hubungi pemimpin kota dan minta dia bawa orang-orang yang merampok barang-barang kita ke pengadilan? Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama, Chelsea tiba-tiba memikirkan solusinya. Idemu ini bagus, aku akan pergi mencari pemimpin kota sekarang. Tavis bangkit dan pergi. Mau aku temani kamu ke sana? Chelsea mengejar Tavis sambil bertanya. Tidak perlu, kamu tidak kenal dengan pemimpin kota. Sambil berbicara, Tavis sudah masuk ke garasi dan memilih Ferrari, kemudian menginjak pedal gas dan melaju keluar dari teluk Double Muno. 1. Balai kota berada di pusat kota Nanping, namun mobil Tavis tidak melaju menuju pusat kota, melainkan mengambil sirkuit lingkar luar dan menuju ke timur kota. Karena Bar-Aviarna berada di sebelah timur kota. Dari awal hingga akhir, Tavis tidak berniat meminta bantuan Zak. Dia menyelamatkan nyawa Zak dan juga mendukung keluarga Ki dengan uang Rp40 triliun saat keluarga Ki dalam bahaya. Satu kata darinya, Zak pasti akan berusaha sekuat tenaga, tetapi masalahnya adalah tidak perlu segitunya. Dengan adanya berbagai sumber daya yang dikerahkan keluarga Ki, Tavis sudah menangani orang yang perlu ditangani. Adapun masalah jebakan yang dikhawatirkan Chelsea, dia benar-benar tidak bisa memikirkan jebakan apa yang bisa menangkapnya. Bar-Aviarna Melalui navigasi, mobil Tavis dengan cepat sampai di depan Bar-Aviarna. Kelihatannya lebih mewah daripada Royal Hotel dan Golden Lion Hotel. Sebelumnya, Tavis merasa dari segi dekorasi saja, Royal Hotel dan Golden Lion Hotel sudah menjadi langit-langit namping, tapi dibandingkan dengan Bar-Aviarna, sepertinya masih kalah satu tingkat. Tapi, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan Bar-Aviarna, Royal Hotel dan Golden Lion Hotel, yaitu popularitas. Pintu depan bar itu sepi, bahkan Satpam pun tidak terlihat, apalagi pelanggan. Tavis menghentikan mobilnya dan hendak memasuki pintu, tapi pintu terbuka dengan sendirinya. Rian yang dikelilingi oleh sekelompok orang, muncul di depan Tavis. Tavis, Tavis, aku tidak menyangka kamu berani datang sendirian. Rian berdiri di tangga depan pintu sambil menatap Tavis, lalu mencibir. Aku kira siapa? Ternyata kamu. Tavis mengerutkan kening sambil bertanya pada Rian, pria bernama Louis tidak menyampaikan kata-kataku kepadamu. Kata-kata apa? Rian bertanya dengan rasa ingin tahu. Louis mengajukan diri untuk datang ke namping menangkap Tavis, tetapi dia kembali dengan kekalahan. Setelah kembali, dia menangis dan mengeluh bahwa Tavis punya beberapa pengawal dan sangat hebat. Para preman yang dia didik bukanlah tandingan mereka selain itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Aku bilang, jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan mengubur kamu bersama dengan Lamborghinimu di dalam tanah. Tavis mengulangi peringatannya waktu itu. Peringatan ini membuat Rian tersenyum, kubur aku. Kamu, orang desa dari tempat kecil, mungkin tidak tahu raksasa macam apa keluarga tanah di kota Mojokerto agar kamu lebih memahami kekuatanku. Aku harus membiarkan kamu bertemu seseorang. Saat berbicara, Rian melambaikan tangannya dan seorang pria gemuk berjas berlari ke arah Rian. Tuan muda Rian. Pria gemuk dan bertelinga besar itu menganggukkan kepala dan membungkuk pada Rian. Sapa Tavis. Rian berkata kepada pria gendut dan bertelinga besar itu. Baik. Pria gemuk dan bertelinga besar itu mengangguk berulang kali, lalu berbalik menghadap Tavis. Saat dia berbalik, seluruh auranya berubah. Tavis, masih ingat aku? Pria gemuk bertelinga besar bertanya kepada Tavis. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Tavis memandang pria gemuk dan bertelinga besar itu dari atas ke bawah sambil bergumam. Lalu apa? Pria gemuk bertelinga besar bertanya. Lalu, tidak ada lagi. Sekilas kamu kelihatan seperti orang yang tidak penting. Aku tidak mungkin memberikan ingatanku yang terbatas ini padamu. Tavis mengangkat bahu dan berkata. Pria gemuk dan bertelinga besar itu memang terlihat familiar, tapi dia sudah ti lupa kapan dan di mana dia melihatnya. Kamu, kamu bilang aku tidak penting. Hidung pria gendut bertelinga besar itu sangat marah sampai dia berkata, di resepsi kapal pesiar waktu itu, pemimpin kota secara khusus memperkenalkan aku kepadamu. Aku orang terkaya di Nanping, Sanders. Sanders, orang terkaya di Nanping. Sepertinya ada sedikit ingatan samar-samar. Tavis memandang Sanders lagi dan berkata, reaksi datar ini seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Sanders. Aku orang terkaya di Nanping, orang terkaya di Nanping, bagaimana kamu bisa ingat samar-samar? Menurut rencana Sanders, saat dia berbalik, Tavis seharusnya berekspresi terkejut, kemudian dia bisa dengan tegas menegur Tavis dan membangun eksistensinya di depan tuan muda tertua keluarga Tanadi. Namun kenyataannya sangat berbeda dari imajinasinya, dia sama sekali tidak bisa mengatakan satu baris pun dari keseluruhan rangkaian kalimat yang telah dia persiapkan. Apa kamu merasa kamu sendiri terlalu bagus? Jangankan kamu itu orang terkaya di Nanping. Meskipun kamu orang terkaya di negara naga, apa hubungannya denganku? Tavis memutar bola matanya ke arah Sanders dan berkata, Kamu, kamu. Sanders terdiam. Melihat Sanders dan Tavis berdebat panjang tanpa hasil apapun, Rian juga mengerutkan kening. Niat awalnya adalah menggunakan Sanders untuk mengintimidasi Tavis, kemudian membiarkan Sanders merangkak di depannya seperti anjing sambil mengibas ekornya dan memohon belas kasihan untuk memperlihatkan betapa besarnya keluarga Tanadi. Namun Tavis ini tidak mengikuti alur orang terkaya di Nanping, hal ini benar-benar di luar dugaan. Tavis, kamu benar-benar tidak tahu diri. Setelah berdebat, Sanders yang merasa kehilangan muka di depan tuan muda tertua keluarga Tanadi, bertepuk tangan dan dua puluhan orang berbaju hitam muncul di sekelilingnya. Ini baru benar seperti kata pepatah lama, kalau bisa mengambil tindakan, usahakan jangan berisik. Tavis tertawa dan berkata tanpa rasa takut. Beraninya kamu bicara kasar di saat kematian sudah dekat. Sanders mencibir sambil berkata, Aku tahu kamu memiliki delapan fajra agung Winhol sebagai pengawal, tetapi masalahnya adalah kamu tidak membawa mereka kemari hari ini. Apa kamu kira kamu bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk melawan dua puluhan master yang aku bayar dengan harga tinggi? Sebenam ya, adegan hari ini tidak ada hubungannya dengan Sanders. Rian ingin berurusan dengan Tavis sendirian, tapi kebetulan tempat untuk menangani Tavis dia pilih di bar Aviarna yang dijalankan oleh Sanders. Saat tahu tuan muda tertua keluarga Tanadi akan datang, Sanders berinisiatif pergi ke ruangan pribadi untuk bersulang. Setelah beberapa putaran, dia memahami seluk-beluk masalah ini, jadi dia berinisiatif ingin bergabung. Merasa adegan berhadapan dengan Tavis di dalam ruangan pribadi kurang besar, Sanders sengaja mengosongkan bar Aviarna yang sedang beroperasi kalau tidak, bar Aviarna pasti ramai. Kemudian, dia mengatur puluhan master untuk menyergap di sekitar bar Aviarna. Alasan kenapa dia begitu semangat bukan karena dendam pribadinya dengan Tavis, tetapi untuk menyenangkan hati Rian, atau lebih tepatnya, untuk menyenangkan keluarga Tanadi kota Mojokerto. Setelah organisasi dagang naga hijau memasuki Nanping, Sanders, orang terkaya di Nanping selalu berada di bawah tekanan besar. Meskipun organisasi dagang naga hijau belum memaksa 20 perusahaan teratas di Nanping untuk menyumbangkan saham, tapi itu hanya masalah waktu saja. Dengan kekayaan bersih Sanders, begitu dia menyumbangkan sahamnya, dia akan kehilangan setidaknya beberapa triliun. Untuk triliunan ini, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaiki kapal keluarga Tanadi kota Mojokerto. Selama keluarga Tanadi kota Mojokerto menjadi pendukungnya, maka organisasi dagang naga hijau tidak berani menyerangnya. Bab 105 sulit untuk melarikan diri. Tapi Sanders salah menilai satu hal yaitu kekuatan tempur pribadi Tans. Dia kira sebelumnya Tavis bisa mengusir pasukan gelombang pertama yang dikirim oleh tuan muda tertua keluarga Tanadi, karena delapan faya agung von Hall memainkan peran penting. Tanpa delapan faya agung di sisinya, Tals sangat lemah, tapi sebenarnya Tavis bahkan lebih menakutkan tanpa delapan faya agung. Saat delapan faya agung mengambil tindakan, mereka masih ada andikit rasa simpati, tetapi saat Tavis mengambil tindakan, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati, jika suasana hatinya sedang buruk, bahkan Raja Surgepan tidak akan bisa hidup. Sekilas sudah bisa tahu kalau kamu tidak menyelidikuku dengan teliti kalau kamu menyelidikiku dengan teliti, kamu akan tahu kalau delapan faya agung ini masih ribuan mil jauhnya untuk menjadi pengawalku. Tavis memandang ke arah Sanders yang mengira dinnya akan menang dengan tatapan menyedihkan. Perlu diketahui, saat hari pertama tiba di Nanping, Tavis mengalahkan bat orang peringkat kelima di antara delapan faya agung, bahkan ada orang merekam adegan itu. Dan jelas sekali, Sanders belum melihat video itu. Karena Sanders, orang terkaya di Nanping, yang terbiasa mengutarakan pendapatnya, sama sekali tidak menganggap Tavis sebagai saingan. Tidak ada gunanya menggertak, aku akan membenmu dua pilihan sekarang. Pilihan pertama adalah merangkak di depan Tuan Mudarian dan mohon pengampunan, mungkin saja Tuan Mudarian bisa menyelamatkan nyawamu. Pilihan kedua adalah aku minta seseorang pukul kamu sampai setengah nyawa baru kemudian membiarkan kamu merangkak ke depan Tuan Mudarian. Sanders barusan belum merasa cukup terhadap penampilan dirinya, jadi dia memutuskan untuk melanjutkannya. Sambil pamer, dia diam-diam mengamati reaksi Rian, melihat Rian menganggupkan kepala, dia tahu kalau dirinya mampu menahan gangguan organisasi dagang naga hijau dengan mengandalkan pohon besar. Tavis mungkin tidak pernah menyangka kalau hidupnya bernilai triliunan. Banyak sekali omong kosongnya. Tavis yang berada di seberang, akhirnya kehilangan kesabaran saat melihat Sanders bicara tanpa henti dan tidak mau membiarkan dua puluhan orang berbaju hitam menyerang. Bang-bang-bang-bang. Para master yang diundang oleh Sanders dengan bayaran mahal langsung dijatuhkan oleh Tavis dan mereka yang belum menyadun apa yang sedang terjadi, seketika pingsan. Ini, Sanders tertegun sejenak. Lanjut bicara. Setelah menyelesaikan aktivitas pemanasan, Tavis kembali ke seberang Sanders, lalu menggunakan dagu menunjuk ke arah Sanders sambil berkata, Bicara. Bicara apa lagi? Sanders bereaksi dan menelan ludah. Dia tidak pernah menyangka kalau Tavis begitu pandai bertarung dan punya keterampilan seperti itu, bahkan sampai menyewa delapan fajra agung, apa dia tidak ada kerjaan lain. Rian di atas tangga juga sangat terkejut. Namun dibandingkan Sanders yang tampak kebingungan, Rian jauh lebih tenang, karena kedatangannya ke kota Nanping kali ini, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pantas saja berani datang sendiri, ternyata punya keterampilan. Rian memeluk bahunya sambil menatap Tavis dan berkata, Tapi jangan lupa, kamu sedang menghadapi keluarga tanah di kota Mojokerto. Setelah mengatakan itu, Rian minggir ke samping dan saudara kembar yang kurus seperti tiang bergegas menuruni tangga, satu di kin dan satu lagi di kanan, menjepit Tavis di tengah. Agar kamu mati dengan jelas, biarkan aku perkenalkan mereka kepadamu. Rian menunjuk ke arah saudara kembar kurus sambil berkata, Ini adalah dua tamu keluarga tanah di kota Mojokerto, mereka dijuluki pasangan angin hitam. Aku ingat saat organisasi dagang naga hijau mengundang mereka untuk menjadi tamu tingkat kedua, mereka tidak menerima dan pada akhirnya bergabung ke keluarga tanah di kota Mojokerto. Rian kalau tidak memperkenalkannya, tidak masalah. Begitu dia memperkenalkannya, Tavis langsung tertawa. Kenapa kamu tertawa? Rian bertanya dengan curiga. Aku menertawakanmu karena memperlakukan sampah sebagai harta karun. Bagi orang lain, pejabat tamu tingkat kedua dari organisasi dagang naga hijau adalah master yang tidak bisa digapai, tetapi bagi Tavis, pejabat tamu tingkat kedua dari organisasi dagang naga hijau hanya sedikit lebih hebat daripada delapan facra agung. Beraninya kamu menyebut kami sampah. Tavis tidak menganggap pasangan angin hitam serius dan pasangan angin hitam juga tidak menganggap Tavis serius, meskipun mereka baru saja menyaksikan Tavis menjatuhkan dua puluhan orang dalam sekejap mata. Tapi level 20 orang ini terbatas. Kalau itu mereka, mereka juga bisa melakukannya dalam hitungan menit. Benar, kalian hanyalah sampah jika bukan sampah, kenapa bisa datang bekerja sebagai anjing penjaga di keluarga tanah di kota Mojokerto? Jika kalian merasa ada yang salah dengan perkataanku, boleh dating kemari dan gigit aku. Tavis mengerutkan bibirnya sambil berkata dengan nada menghina. Gigit ya gigit. Di keluarga tanah di kota Mojokerto, mereka menjamu tamu seperti pasangan angin hitam dengan makanan dan minuman enak, serta ramah tamah, memperlakukan mereka seperti tarnu penting mana pernah mereka terhina seperti ini. Pasangan angin hitam saling memandang dan tiba-tiba mengambil tindakan untuk menyerang Tavis. Pada awalnya, alasan organisasi dagang naga hijau mengundang pasangan angin hitam sebagai menteri tamu tingkat kedua, itu karena keduanya adalah saudara kembar yang memiliki telepati, bisa bekerja sama satu sama lain dan menggandakan kekuatan tempur mereka. Dengan kata lain, apa yang Tavis hadapi sekarang setara dengan empat tamu tingkat dua dari organisasi dagang naga hijau. Meski begitu, Tavis tidak merasakan tertekan. Hanya dengan satu gerakan, dia melarikan diri dari pengepungan pasangan angin hitam. Tavis membuka busur kiri dan kanan, menebas kepala pasangan angin hitam. Pasangan angin hitam memiliki perawakan yang tidak gemuk walaupun makan banyak, tubuh kurus dan wajah juga kurus, namun setelah dicukur oleh Tavis, keduanya menjadi jauh lebih menarik. Karena kepala mereka bengkak, ada pepatah mengatakan pukul orang tidak pukul wajah, marah orang tidak boleh membeberkan kekurangannya. Pasangan angin hitam yang merasa sangat terhina, rasanya ingin sekali menamparkan Tavis sampai mati. Namun semakin seperti ini, mereka semakin tidak bisa menyentuh Tavis. Saat hampir selesai bermain, Tavis memukul bagian belakang kepala pasangan angin hitam dua kali, membuat mereka berdua pingsan kemudian Tavis mengangkat satu tangan satu orang, lalu mengayun ke arah jauh. Kepala kedua orang ini menghadap ke bawah, dan dengan akurat mendarat di tempat sampah yang jaraknya belasan meter. Sudah kubilang kalian itu sampah, tapi masih tidak percaya. Tavis menepuk tangan sambil menghela nafas, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghadapi pasangan angin hitaran, Tavis akhirnya menuding Rian, apalagi yang ingin kamu katakan. Wajah Rian terlihat jelek saat ini, pasangan angin hitam ini dia mobilisasi secara diam-diam dari kota Mojokerto tanpa sepengetahuan ayahnya. Awalnya mengira bisa kembali setelah menyelesaikan pekerjaan dan itu hanya akan memakan waktu kurang dari sehari. Siapa sangka pasangan angin hitam ternyata dikalahkan, apalagi itu kekalahan total. Kelihatannya harus menginap di rumah sakit selama beberapa bulan. Ini merupakan kerugian besar bagi seluruh keluarga tanah di kota Mojokerto. Pelaku dibalik semua ini adalah Tavis. Apakah kamu kira kartu trufku hanya pasangan angin hitam ini saja? Rian menatap Tavis sambil berkata dengan serius. Maksudmu, masih ada orang yang lebih hebat? Mata Tavis berbinar, dia sudah lama tidak menggerakkan tangan dan kakinya dengan serius, dan hatinya benar-benar merasa gatal. Tentu. Rian bertanya pada Tavis, apa kamu pernah dengar pepatah ini? Dewa peri sulit untuk melarikan diri dalam sekejap. Dewa peri sulit untuk melarikan diri dalam sekejap. Apa kamu ingin menggunakan senjata api untuk melawanku? Tavis langsung mengerti. Lebih tepatnya adalah senapan berpresisi tinggi. Saat selesai bicara, Rian mengangkat tangannya untuk memberi isyarat oke. Dalam jarak 100 meter di belakangnya terdengar suara teredam dan sebuah peluru terbang ke arah Tavis. selesai bicara. Selamat menikmati.